Terima kasih pemirsa dan tetap setia menyaksikan berita Media Ela TV bersama saya Natasha Rah untuk informasi berita dari Kota Dumai, Provinsi Riau. Terima kasih telah menonton! 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 ribu hektare. Jadi kami masyarakat di Kecamatan Sengit Sembilan ini dan Lembaga Laskar Melayu Bersatu, kami sebagai masyarakat sangat dirugikan. Dan diruga PT SGP dengan PT Suntara Gajah Pati dengan PT ROJ ini diduga sebagai mafia tanah. Harapan saya kepada Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Menteri Kutanan dan Bapak Kapolri berantas mafia tanah yang berada di Kecamatan Sembilan, yang berada di Kota Dumai, dengan Kabupaten Rokanohilir. Harapan kami untuk kedepannya, supaya kami sebagai masyarakat dan Lembaga Laskar Melayu supaya tenang di negeri kami ini. Dan kami tidak bermasalah orang berinvestasi di negeri kami, Melayu ini. Tapi, kami tidak ada, tidak ingin mereka sebagai mafia tanah di negeri Melayu kami ini. Kepada Bapak Presiden, kami harapkan Bapak Menteri prosek, Pak, di lapangan seperti apa di perusahaan-perusahaan ini sebagai mafia tanah. Menurut Datu Amin, dirinya menduga bahwa penggunaan lahan negara oleh PT RUJ dan PT SGP diduga telah habis masa izinnya. Sehingga dirinya meminta kepada Presiden Jokowi bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencabut izin penggunaan lahan negara tersebut. Dan jika izinnya diperpanjang, LLMB Sungai 9 meminta kepada pemerintah untuk dilibatkan secara bersama untuk meng-cross-check ulang luas lahan yang dipergunakan kedua perusahaan. Tersebut, apakah sesuai dokumen pengajuan? Dari Kota Dumai, Redaksi ERA TV, melaporkan. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Tetap saksikan berita Media ERA TV. Saya Natasha Rah, sampai jumpa kembali.